Halo teman-teman, jadi hari ini rencananya saya bakal kuras kolam yang satu ini, ini adalah koleksi ikan-ikan hias dari ikan koi, ikan mas, ada ikan nentinen, ada ikan siklit, kemudian juga ada ikan sepat hias, nah itu ada yang warna kuning, ada yang warna biru, ikannya bakal saya pilihin yang ukurannya kecil-kecil, nanti bakal saya taruh di aquarium itu teman-teman. Jadi disini saya punya 3 koleksi aquarium, sebetulnya 4 yang satunya pecah teman-teman, nah ikannya nanti bakal saya taruh disini untuk mengisi aquarium teman-teman, karena sebentar lagi lebaran jadi buat hiasan juga. Ini lagi proses penyurutan air teman-teman, untuk di kolam yang lainnya sirkulasinya masih berjalan pakai kompa, tapi untuk di kolam yang satu ini, ini sedang proses pengurasan. Kipa itu bawahnya ada saringan ya teman-teman, jadi ada lubang-lubangnya, dan pembuangannya ada di selokan sebelah situ. Jadi yang bakalan saya ambil itu, ikan mas yang kecil-kecil yang warnanya merah itu ya teman-teman. Nanti ikannya kita tampung disini dulu, kelihatan ini ikan masnya ada yang jumbo-jumbo, itu kelihatan yang loreng-loreng ini, ini ikan 99 ya teman-teman. Dulu ini saya belinya kecil-kecil, tapi sekarang udah jumbo-jumbo, banyak banget. Oke teman-teman, ini adalah koleksi ikan 99, yang ini ukurannya udah lumayan jumbo nih. Ini dulu saya belinya buat di aquarium, ukurannya masih kecil-kecil segini, saya pelihara bareng ikan nila, dia juga makan pelet, sekarang ukurannya sudah sebesar ini teman-teman. Tapi ini tidak saya taruh di aquarium ya, karena ukurannya sudah terlalu jumbo nih teman-teman. Karena airnya sudah surut, saya akan mulai nyepur ya teman-teman, buat ngambil ikan mas yang warnanya merah-merah, yang kecil-kecil, karena saya bakal taruh di aquarium teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Oke teman-teman, jadi ini sudah saya dapatkan ikannya, dan ini juga ada koleksi ikan belida. Ini saya dapatkan dari mancing rawa pening, teman-teman. Ikan belida. Oke sekarang langsung aja, ini bakal saya taruh di aquarium. Oke teman-teman, ini bakal saya taruh di aquarium pertama. Oh baby! Oh baby! Nah oke teman-teman, ikan masnya sudah berada di aquarium, dan ini masih ada ikan belida teman-teman. Ikan belida ini akan saya taruh di atas, ini bersama ikan betutu, juga ada ikan kabus. Ikan kabus bersirip biru, menyerupai ikan cana teman-teman. Dan supaya ikannya tidak loncat, ini saya buatkan tutup ya teman-teman. Tutup dari saringan pasir yang besar ini teman-teman. Jadi untuk semua aquarium, di atasnya saya pakai tutup seperti ini, karena pengalaman yang sudah-sudah, ikanku selalu loncat ya teman-teman. Dan apalagi ikan arwana, dan disini saya punya arwana silver. Nah itu teman-teman, kurang begitu kelihatan kalau di kamera. Nah oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai disini saja. Video kali ini untuk hiburan saja, karena saya tidak membahas tentang ikan nila. Saya Bini Irwan, mohon pamit untuk diri, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.